Ya, Masjid Al-Mustafa. Sebelum kita menjelajahi Masjid Al-Mustafa, saya akan bercerita sedikit sejarah tentang Masjid Al-Mustafa. Masjid Al-Mustafa adalah bangunan masjid tertua di kota Bogor. Dalam berusia ratusan tahun, masjid tersebut dibangun sekitar abad ke-13, yakni tahun 1307 oleh pendirinya yakni Tubagus Mustafa Bakni. Masjid tersebut berdiri di pemukiman Padre Tenduduk di daerah Bantarjati, Kabupaten Bogor. Dapat tiga tokoh agama yang pernah tinggal di kawasan Bantarjati tahun. dipimpin oleh Tubagus Haji Mustafa Bakni, sekaligus mendiri Masjid Al-Mustafa pada abad ke-17. Saat itu, Tubagus Haji Mustafa dibantu oleh tiga sahabatnya, yakni Dalimita Manggala yang juga merupakan desanya, Haidir, serta Khoyuk yang juga ikut dalam menyebarkan agama Islam. Mereka bertiga membuat masjid ini untuk kepentingan penyebaran agama Islam, dan bangunan masjid ini dibuat dari batuk alih. Setelah mereka wafat, keluarga keturunan Kehaji Tubagus Mustafa Bakni dimakamkan di sekitar daerah Bantarjati yang lokasinya tak jauh dari Masjid Al-Mustafa. Nah, itu dia sejarah singkat tentang Masjid Al-Mustafa. Maka, mari kita lanjutkan perjalanan kita melalui Masjid Al-Mustafa. Keberadaan masjid ini ditandai oleh Gapura, bertuliskan nama Masjid di Mastafa. San pertama, Masjid Antik. Arsitektur bergaya kolonial tampak di tembok bagian depan yang meninggi, sehingga menutupi atap, mirip-mirip tampilan kantor pabrik tebu yang dibangkang masak di belanda. Di tembok ini biasanya tertulis nama pabrik atau kantor. Ini pas sekali dengan masjid ini. Bagian ini tertera nama masjid dengan hukum Arab. Masjid ini tidak memiliki tubah maupun menara, serba sederhana. Masuk ke area ruang peribadatan. Ruang peribadatan di sini cukup lapang, berukuran sekitar 700 meter persegi. Dinding di sini berupa tembok biasa di cat warna putih. Lalu, mihrabnya berbentuk dua cerukan dengan pola melangkong di atasnya. Cerukan sebelah kiri untuk tempat selat imam, dan cerukan sebelah kanan untuk khotbah. Podiumnya sederhana, berupa meja kecil yang tinggi, dikitur saja dah sebagai alasnya. Di antara dua cerukan, terpasang kaligrafi. Di ruangan ini terdapat empat tiang di tengah ruang peribadatan. Sehingga ruangan seperti terpisah menjadi dua bagian. Yang unik, tepat di tengah ruang peribadatan, terdapat Al-Quran kuno bertulis tangan, yang dipajang dalam almari kaca, dan tulisan Al-Quran itu ternyata ditulis di atas kulit. Di samping Al-Quran bertulis tangan, ada pula naskah khutbah soleh cuat dalam bahasa Arab, yang ditulis tangan pula. Nah, jika kita pergi ke samping masjid, ada sebuah bak yang berisikan air, dan ternyata air itu bersumber dari mata air yang tidak pernah kering dari zaman dahulu. Yang selalu digunakan oleh warga untuk berwudu, mencuncikan diri sebelum masuk masjid. Nah, maka dari itu, Masjid Al-Mustafa ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang ingin berwisata religi di Kata Bogor. Karena perlu diketahui, Masjid Al-Mustafa ini sudah dijadikan cagar budaya loh oleh pemerintah Kata Bogor, melalui dinas kebudayaan dan karyisata. Jadi, yang dijadikan situs budaya pada Masjid Al-Mustafa ini adalah, yang pertama, Al-Quran yang ditulis tangan menggunakan tinta di atas kulit oleh betera pertama pendiri masjid, yaitu Tuba Bogor Sustafa Bakri. Dan yang kedua, Nasah Khutbah Salah Jumat dalam bahasa Arab yang ditulis tangan pula. Dan yang ketiga, mata air yang tidak pernah kering sejak zaman dahulu, yang terletak 500 meter dari Masjid Al-Mustafa. Dan sampai sekarang, airnya diadikan ke Masjid Al-Mustafa, untuk berdiri dan kepentingan warga jika ada yang membutuhkan al-Mustafa. Nah, kemudian itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.